ke master jadi mudah pake kombinasi skill karakter ini ya cuy pastinya di akhir season kalian akan lebih mudah buat nge-push rank bahkan ya cuy kalian mainnya barbar, mainnya ngendok, atau mainnya nunggu, kalian ada kombinasinya ya cuy, jadi jangan khawatir ketika gameplay kalian itu pengen nge-push, tapi gameplayku masih ngendok, atau gameplayku masih nunggu, atau bahkan pengen barbar ke master ya cuy, di akhir season tanggal 14 bakalan keriset semua cuy jadi buruan, pake kombinasi ini agar kalian bisa mudah buat ke master cukup hanya dengan 1 hari ya cuy, oke buat kalian semua jangan lupa di like ya guys ya biar kita makin semangat lagi cuy kombinasi yang pertama yaitu meta grandmaster kombinasi ini, itu semua tipe skill kalian, itu enak banget buat nge-push ya cuy, entah kalian player nunggu, player barbar, player yang namanya ngendok, dengan meta grandmaster pake misa ya cuy, kalian akan lebih mudah nge-pushnya, kenapa? karena kalian bisa dengan misa itu buat rotasi ke arah dengan cepat, ke arah zona ya guys ya atau yang mau barbar nabrakin musuh dengan gampang atau yang nunggu, kalian cuman keliling-keliling pake misa agar ya, nungguin zona musuhnya dikit, baru nanti gampang buat ke master ya cuy, jadi pastinya meta grandmaster ini semua tipe permainan kalian itu makin oke ya guys, nah disini agar lebih aman, kalian pake krono ketika turun dari motor, kalian bisa menindungi diri kalian, apabila motor ataupun mobil kalian, itu rusak kalian bisa, gak langsung mati ketika turun di motor tersebut ya guys nah pastinya ditambah dengan jebibs, agar kalian bisa mengurangi, yang namanya memblokir 12% damage dari musuh ya cuy, dan ditukarkan oleh epe, nah buat epe-nya kalian bisa cari di jamur dan kalian pastinya bisa juga di api unggun atau inhaler ya cuy, dengan carinya ya pake motor juga bisa cuy, pastinya kalian tau lah, tempat jamur tuh banyak banget ya guys, nah pastinya ditambah dengan luna, agar kalian bisa menambahkan retopire sebesar 8 hingga 15% saat turun ya dari motor ataupun mobil ya cuy, jadi enak banget buat meta GM ini ya guys, bahkan grandmaster itu banyak yang pake kombinasi ini guys yang kedua yaitu meta defense, ini enak banget buat player nunggu dan player ngendok ya, jadi dengan yang namanya Stevie ya guys atau bisa dibilang skill yang defensive ya cuy, kalian bisa mengaktifkan skill ini, itu ada bulatan di lingkaran disitu kalian tidak terkena semua damage ledakan dan juga mengurangi damage musuh ketika nembak ke arah kita di bulatan itu ya guys, jadi Stevie ini itu di rework ya guys, dengan ya makin kece, ditambah dengan jabibs agar kalian bisa memblokir semua damage dari musuh 12% ditukarkan oleh efeknya ya guys ya, ditambah dengan port disini ya guys, ketika kalian terkena 1 damage aja entah kalian dari tembakan 1 peluru, entah zona, ataupun entah semuanya ya guys ya, kalian bisa menambahkan 30 HP ya guys ya, tapi 1 detik 10 HP jadi harus 3 detik biar nambah 30 ya cuy nah disini pastinya ditambah dengan Kelly, agar lari kalian bisa lebih cepat untuk menggocek atau untuk lari apabila musuhnya terlalu banyak ya cuy yang ketiga yaitu gameplay pinggiran, ataupun bisa dibilang kalian mainnya di pinggir-pinggir zona, agar yang namanya musuhnya sedikit dan akhir season ini bener-bener banyak orang yang nge-push ya, kalian tinggal di pinggir-pinggir aja cuy, jangan langsung masuk ke zona, karena ada alok kalian bisa lebih efektif buat lari, maupun speednya nambah dan cooldownnya lebih cepat dibanding yang dulu ya cuy, dan dan pastinya ditambah dengan fort disini ya cuy, agar kalian bisa lebih enak buat nambah darah terus di luar zona ya guys ya nah pastinya ditambah dengan Kelly agar lari kalian itu cepat 6% apabila kalian ingin masuk ke zona dengan cepat, ataupun kalian ingin mengelilingi pinggiran zona agar kalian bisa ke master dengan cepat ya cuy, ditambah dengan Hayato untuk berjaga-jaga apabila kalian itu ketika di pinggiran ada musuh, kalian bisa membalikkan keadaan dengan Hayato saat darah kalian berkurang 10% dan penetrasi armor musuh itu akan terkena 5%, jadi bakalan nembus damage-nya ke face musuh guys yang keempat ya itu ngendok di luar zona cuy, buat kalian semua yang ingin ngendok di luar zona, kalian bisa gunakan skill maksim untuk lebih cepat medkitnya ya guys, nah pastinya ditambah dengan K itu pastinya ditambah buat EP-nya lebih banyak, dan juga bisa ditukarkan dengan cepat ya cuy, buat EP ke HP-nya, ya 3 EP per detik ya cuy per 2 detik maksudnya, ditambah dengan kepala, kepala disini itu menambahkan efek healing sebesar ya kalian bisa enak banget buat nge-healing kayak medkit, nampah darahnya lebih banyak dibanding kalian gak pake kepala ya cuy ditambah dengan paloma agar kalian bisa membawa medkit sebanyak mungkin untuk dakir zona dan bisa buyah di luar zona cuy yang kelima yaitu anti musuh barbar nah buat kalian semua yang ingin melawan musuh-musuh barbar kalian player-nya itu jarang banget ngeras cuy kalian bisa gunakan homer untuk mengetahui posisi di jarak 100 meter ketika musuh mau ngeras, kalian langsung aja pake homer untuk slowin musuh dan pastinya ditambah dengan Otho Otho disini itu bisa slowin musuh ketika kalian kenokin ataupun temen kalian kenok jadi ada 2 tipe Otho 2 guys ya kalian kenokin musuh itu bisa nge-delay pergerakannya seperti homer di jarak 20 meter ya guys ditambah dengan dasya pastinya saat menjatuhkan musuh atau kenokin musuh kalian bisa nambah retopire sebesar 18% dan kecepatan gerak 12% ya cuy ditambah dengan pastinya luna agar nambah retopire lagi 8-15% jadi kalau musuh mau ngeras kalian bakalan lebih cepat buat mengalahkannya karena retopire nya tinggi banget cuy yang selanjutnya yaitu meta damage jadi kalian nge-damage sebanyak mungkin agar yang namanya ke master dengan cepat gak perlu banyak kill tapi banyak di damage karena yang dihitung itu damage nya cuy tapi sebelum itu kalian bisa gabung membership Agus Hiregar agar kalian bisa makin jago sering dikatain beban sering yang namanya kalah kalian bisa langsung aja gabung membership nah pastinya membership ini itu keuntungannya apa sih bang buat gabung membership kalian bisa diajari secara langsung bisa latihan malam minggu setiap malam minggu bareng aku kalian juga bisa dikoreksi gameplay-gamplay kalian agar makin meningkat cuy banyak banget membershipku udah pada jago cuy jadi kalian buruan membership sekarang ya cuy nah pastinya di membership kali ini itu pokoknya kalian ya gak perlu top up 2 juta membership Agus Hiregar cuma 10 ribu doang oke pastinya di metadamage kalian bisa gunain maro untuk menambahkan damage jarak jauh ya cuy semakin jauh nambah 25% ya cuy ditambah dengan rafael pastinya kalian menggunakan senjata semi AWM ataupun AWM agar end musuh itu dengan cepat 90% cuy ditambah dengan muko untuk mengetahui pergerakan musuh saat kalian menembak si musuh yang kalian tembak ya cuy dan bisa diketahui oleh tim kalian ya cuy ditambah dengan yang namanya iris agar kalian bisa yang namanya menembus glue wall apabila musuh sekarat biasanya pasang glue wall kalian langsung aja tembusin glue wallnya pakai iris ya cuy jadi dari ke 6 kombinasi tadi kalian tipe gameplaynya tinggal diperajari aja ya cuy ada yang barbar semi barbar ataupun ngendok ya kalian tinggal pilih aja cuy oke segitu aja buat kombinasi kali ini menurut kalian kita bahas kombinasi apa lagi yang belum kita bahas ya saya gusy regar cabut dulu boy selamat menikmati terima kasih terima kasih